oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro disini gue pengen ngebahas seputar MotoGP yang kemarin tuh lagi rame nih jadi tuh terjadi red flag pada MotoGP Austria jadi insiden mengerikan di tikungan ketiga nih untungnya nih ya Mbah Rossi ini selamat emang bener-bener ngeri juga sih saat gue tonton ini gila sih itu kecepatannya juga kenceng banget makanya sampai hancur gitu tuh motor tuh nah ini gua kasih tahu video detik-detik saat terjadinya tabrakan itu oke jadi itu dia insiden mengerikan di tikungan ketiga jadi terjadi red flag pada balapan utama MotoGP Austria 2020 yang tengah berlangsung di sirkuit Red Bull Ring tepatnya hari Minggu kemarin nih 16 Agustus 2020 kali ini karena terjadi kecelakaan yang melibatkan Johan Zarko nih dan Franco Morbidelli dari Petronas di tikungan ketiga nah keduanya bertabrakan saat balapan menyisakan 20 lap lagi padahal masih lama nih masih 20 lap lagi nah saat bertabrakan Zarko berada di posisi kedepan maksudnya di posisi ke-8 sedangkan Morbidelli di posisi ke-9 jadi antara posisi 9 dan posisi 8 nah di depan mereka ada pembalap veteran nih Mbah MotoGP yaitu Valentino Rossi dari Monster Energi Yamaha tapi untungnya selamat sih saat ketiga ketiga kecelakaan tersebut kalau seandainya kena nih wah wasalam tamat ini ditabrak begitu ya kan nah begitu juga rider yang ada di belakang mereka Alex Green dari Suzuki akibatnya balapan untuk sementara dihentikan lara pembalap kembali ke padok setelah kejadian itu nah pembalap KTM Paul Espargaro namanya susah banget nih sementara memimpin nah urutan kedua ditempati Andrea Dovis Johnson dari Ducati nah kemudian disusul Jack Miller dari Ducati Oke silahkan disimak video detik-detik tabrakan yang ngeri banget sih memang oke untung Simbah Rosi nggak kenapa-napa karena yaitu salah satu ya andalan gua juga sih Oke semoga videonya bermanfaat jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton